Intro Ratusan petugas gabungan dari Dinas Satpol PP Kota Medan yang dipimpin langsung ke Satpol PP Kota Medan, Dinas Pd Pasar, Muspika Kecamatan Medan Area, serta jajaran kepolisian dari Polsek Medan Area kembali melakukan penertiban bangunan dan para PKL Pasar Timah yang berada di Jalan Emas, tepatnya di depan Yang Lim Plaza, Kecamatan Medan Area, Medan Sumatera Utara. Penertiban para PKL Pasar Timah yang sebelumnya sudah diberikan surat edaran dan himbauan berulang kali agar tidak berjualan lagi oleh Muspika Kecamatan Medan Area namun tidak dihiraukan. Akhirnya dilakukan pembongkaran paksa bangunan lapak para PKL Pasar Timah dengan menggunakan sebuah alat berat oleh petugas dari Dinas Satpol PP Kota Medan. Penertiban bangunan lapak para PKL Pasar Timah oleh ratusan petugas gabungan tersebut tampak dimulai dengan merobohkan bangunan bagian depan tanpa adanya perlawanan dari para PKL Pasar Timah dan warga. Para PKL Pasar Timah yang berada di sekitar lokasi penggusuran yang melihat kehadiran Camat Medan Area di Rut PD Pasar dan Kasat Pol PP Kota Medan bergegas langsung menemui ketiga pejabat penting pemerintahan tersebut untuk memohon agar menunda pembongkaran lapak dagangan mereka. Dua poin kesepakatan tercapai antara PKL Pasar Timah dengan ketiga pejabat tersebut yakni memberi waktu 14 hari terhitung mulai hari ini untuk mengosongkan sendiri lapak dagangannya dan pemerintah berjanji akan merelokasi sekitar dua ratusan para PKL Pasar Timah ke tempat penampungan sementara nantinya. Tampak dalam penertiban lapak para PKL Pasar Timah oleh ratusan petugas gabungan ini berjalan lancar dan tanpa perlawanan namun akhirnya harus ditunda karena adanya dua poin kesepakatan yang diambil antara PKL Pasar Timah Medan dengan Dirut PD Pasar Kota Medan, Kesat Pol PP Kota Medan dan Sertamus Pika Kecamatan Medan Area. Di lokasi pedagal Pasar Timah ke tempat penampungan sementara di belakang 372, 226 josh, 106 stan. Jadi, kita melalui, kita melalui tangga, kita bantu dan pasti banyak yang berjualan karena ada pemberi jadi mereka minta, bunda, melalui perlaksanasi siang hari Jadi tadi sudah disepakati, kasih waktu pelaksanaan relokasi ini Mereka menikmati 14 hari sejak tanggal ini hari Jadi secara bertahap mereka pindah ke tempat penampungan sementara Ada masalah tadi yang sedikit Ada dua yang kita sepakati Bahwa seluruh pedagang berjumlah 32 Pasti mengamalkan tempatnya Tempat pasar yang lama Selanjutnya, kasatpol PP Kota Medan Segera menarik seluruh personilnya Dan juga alat berat yang dibawa untuk segera meninggalkan lokasi Dari Medan, Sumatera Utara Saya Hamo Tangan Pak Pahan Tribulata TV Salam Tribulata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.